Halo, selamat datang di channel Adelim 41. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial Blender bagian ke-12. Untuk bagian ke-12 ini, kita akan membuat karakter sederhana hanya dengan menggunakan modifier skin, mirror, dan subdivision surface. Pertama, kita akan membuat single vertices dengan menambahkan plane, lalu kita klik tab, klik tombol M, dan add center. Dan akan menghasilkan single vertices. Ada cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan add-ons bawaan dari Blender. Klik preferences, add-ons, dan ketik extra objects. Tinggal dicentang, lalu kita save references. Dan akan ditemukan pada mesh, single vertices, dan add single vertices. Lalu kita tambahkan modifier, skin modifier, mirror, dan subdivision. Kita reksikan dua dimensi dulu, kita grab ke sumbu Z, lalu kita klik tab. Untuk mengatur skala pada skin modifier, yaitu hanya dengan menggunakan ctrl A. Untuk mengatur skalanya. Lalu kita extrude. Kita akan membuat kaki. Sederhana saja, kalian bisa melakukannya sebebas apapun, tidak harus seperti ini. Ini hanya sebagai contoh sederhana. Kita tekan ctrl A. Dan untuk mark root, yaitu untuk membuat titik utama pada objeknya. Misalnya mark root kesini, maka akan perbedaan di bagian variasi ini. Mempengaruhi pada modifier mirror-nya. Kita mark di tengah saja. Kita extrude kembali. Lalu aktifkan proportional editing supaya kita dapat lompoknya jauh lebih profesional. Ini berfungsi untuk mengatur vertisnya. Sehingga jauh lebih proporsional. Lalu kita matikan dulu. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 kita apply modifier mirror kita coba lagi dan akan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita coba buat animasi sederhana kita buka keyframe di bawah lalu lalu untuk membuat animasi sederhana kita kita ke post mode kita coba 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 dan jika kita rotate akan seperti ini our kita coba oke ini kita coba tombol i untuk insert keyframe atau bisa juga klik kanan pada mouse insert keyframe juga dan kita pindahkan timelinenya ke frame ke-20 kita rotate dan untuk mengaktifkan auto keying atau keyframe kita tinggal klik tombol ini maka akan langsung diaplikasikan otomatis maka seperti ini hasilnya selamat menikmati 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 selamat menikmati